Sebenarnya itu bisa kita bahas dari helikopter view, segala macem gitu. Bisa bahas juga pengalamannya Pak Indra ya Pak Ewa. Ya kita juga, saya selalu bilang, saya selalu masih belajar lah gitu. Dalam industri apapun, saya juga belajar. Kalau di industri digital, saya belajar Pak. Karena memang benar-benar baru. Jadi saya pikir ini saat yang tepat juga ya untuk melihat itu. Dan mungkin teman-teman dari properti yang lain atau pengembang-pengembang juga bisa. Nanti dari saya bilang ada helikopter view atau capture view yang berbeda. Jadi berbeda kalau misalnya gak independen kan rasanya kurang serak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali pada sore hari ini bersama saya Indra Utama. Kita langsung saja beliau adalah Pak Indra W. Antono. Iya, terima kasih. Buinya Widjaya Pak. Betul. Sama-sama Indra. Duo Indra nih ya Pak. Oke, apa kabar Pak Indra? Baik, baik Pak. Sehat ya? Sehat. Lebih segar sekarang. Lebih segar ya? Waduh. Berarti dulu saya kurang sehat ya? Enggak gitu. Terlihatnya mungkin sekarang lebih mobile. Lebih mobile ya, lebih relax ya. Apa Pak? Aktivitas Pak Indra sekarang. Saya dekat sekarang bikin media juga ya. Iwa TV. Kalau bilang kemarin saya juga sempat interview di Iwa TV ya. Itu Pak Iwa yang develop ya? Iya, jadi gini. Sebelumnya saya terima kasih nih. Pak Indra Utama udah ngundang saya nih gitu loh. Saya pikir selama ini saya setelah selesai dari salah satu company property. Ya mungkin para sahabat koridor property juga tahu. Ya saya memang fokus sekarang lebih ke pemerhati property. Oke. Jadi untuk bagaimana keadaan property sekarang gitu loh. Dan memang pada. Ya bukan pengamat lah. Saya pemerhati lah. Pemerhati ya. Beda lah Pak kalau pengamat sama pemerhati gitu. Pemerhati hanya ya karena suka gitu loh. Jadi pengamat juga? Bagaimana keadaan property dan juga saya juga apa bersama beberapa rekan juga itu mencoba membuka. Karena sekarang jaman digital gitu loh Pak Indra Utama gitu loh. Jadi kita coba membuat satu channel. Channel TV gitu loh. Yang saya namakan adalah Iwa TV. Singkatan Indra? Enggak itu sih sebenarnya. Betulan. Jadi sebenarnya itu di salah satu PT kita namanya betulnya jadi singkat jadi Iwa. Jadi hampir sinonim dengan singkatan nama saya gitu loh. Jadi saya lihat ya industri digital ini sangat berkembang maju. Jadi memang platform ini semua perlu ada satu sarana yang independen juga ya. Di sisi lain mungkin dari teman-teman pengembang atau dari besar menengah atau kecil juga sekarang semua pakai digital. Tapi sangat perlu juga Pak saya pikir itu harus ada digital yang memang ngeliat capture-nya helikopter view yang berbeda gitu loh. Dari luar. Betul dari luar. Jadi itu lebih apa wawasannya lebih luas. Nah itu dari itu saya dengan beberapa rekan ya itu membuat mendirikan Iwa TV gitu loh. Sudah satu tahun lalu dua. Saya mulai dari 2021 ya. Jadi itu baru satu tahun gitu loh. Apa kalau bicara sedikit ini ya konsep Iwa TV ini. Lebih kemana nih Pak? Ya memang gini capture kita adalah di Iwa TV. Memang kita baru ya istilahnya baru lah ya. Baru tunas gitu. Jadi memang Iwa TV ini fokus kepada Korea peradaan digital untuk properti. Jadi karena selalu kan dulu waktu saya masih aktif sebagai profesional kita selalu bilang Pak Indra bahwa properti itu terdiri dari turunannya itu begitu banyak. Lebih dari 136 industri yang mengikuti. Nah itu jadi sebenarnya banyak bahan yang bisa kita explore secara helikopter view. Nah itu ada di nanti kedepannya akan ada di Iwa TV juga gitu loh. Baik mungkin dari sisi. Karena gini kita duduk di dalam satu ruangan seperti ini adalah properti Pak. Kita ada meja, ada lantai, ada segala macem. Sebenarnya itu bisa kita bahas dari helikopter view segala macem gitu loh. Kita bahas juga pengalamannya Pak Indra ya Pak Iwa. Ya kita juga saya selalu bilang saya selalu masih belajar lah gitu loh di dalam industri apapun. Saya juga belajar kalau di industri digital saya belajar pak gitu loh. Karena memang benar-benar baru. Jadi saya pikir ini saat yang tepat juga ya untuk melihat itu. Dan mungkin teman-teman dari properti yang lain atau pengembang-pengembang juga bisa. Nanti dari saya bilang ada helikopter view atau capture view yang berbeda gitu. Ya jadi berbeda kalau misalnya gak independen kan rasanya kurang serak lah. Bikin apa lagi Pak? Ya selama ini sih saya mencoba juga sih ya buat satu pengembangan tapi tidak besar gitu. Oke oke. Sama partner saya juga ya jadi itu membuat satu cluster lah. Luas berapa? Di 3 hektare ya. 3 hektare. Oke. Pak di tempat dulu kan ribuan hektare, ratusan hektare, puluhan dan ratusan tower ya. Terus sekarang ngerjain proyek 3 hektare. Jadi lebih mudah atau gimana? Atau kaget malah? Ya enggak lah. Semua proyek Pak Imra jadi menurut saya sih sama ya. Jadi saya juga gak merasa bahwa sudah mengerjakan banyak. Dulu kan mengerjakan itu karena tim management yang sangat kuat. Dan didukung oleh seluruh tim lah yang bekerja dulu di industri yang besar gitu. Nah sekarang ya mungkin dengan compact timnya yang kecil. Tapi juga punya seni sendiri gitu. Kalau warga saya sih sebenarnya industri properti adalah salah satu seni yang indah gitu loh. Jadi indahnya karena apa ya? Kita harus develop dari awal. Dan memang itu bukan berarti kita sudah punya satu pengalaman yang besar. Tapi ya kita membuat ya kita harus punya pengalaman baru lagi. Jadi gak bisa dibilang dulu ratusan atau apa gitu. Sekarang kita lihat sekarang. Artinya jadi lebih mudah gitu atau sama aja? Ya hampir sama aja ya. Kalau dulu kan ratusan dengan tim yang besar. Sekarang yang kecil ya karena dengan tim yang tidak besar juga. Jadi gak terlalu berbeda lah. Pak Iwan ini menarik nih. Dulu Pak Iwan tempat di Pondoworo bukan hanya hunian ya? Bukan hanya tempat tinggal juga di Mesir ya? Ya kebetulan di sana berbagai macam turunan properti lah ya. Ada mall juga kan? Ya ada mall, ada trade mall, ada hotel, ada rumah, ada apartmen. Ada pertantoran juga. Jadi sisi pengalaman Pak Iwan, gimana melihat industri pusat belanja sekarang? Kemarin kita juga diskusi sama Pak Hadaka. Pak Iwan, Pak Alphonsus ya, Pak BWI ya. Ini kan Pak Iwan juga musuh developmentnya gitu. Kalau kondisi sekarang gimana Pak? Kalau kondisi sekarang sih ya memang pasti ada koreksi lah ya semuanya ya. Tapi rindu itu setelah 2 tahun, 3 tahun orang berdiam diri kan ya pasti akan keluar lagi Pak. Kalau Pak Indah perhatikan ya, di Jakarta ini, kalau saya lihat di Jakarta Timur itu masih kosong Pak. Timur Jakarta ada banyak, teman-teman pengembangan besar banyak, top 5 di sana juga banyak. Tapi Jakarta Timur itu kosong, pusat perbelanjaan. Kenapa? Ini saya juga pertanyaan yang dari dulu agaknya juga. Iya, ya itu yang memang itu saya bilang sebenarnya itu peluang itu harus di edukasi di situ. Sebenarnya itu pasarnya yang sangat ceruk, yang gemuk. Kalau mau membuat gitu. Semua liriknya utara, selatan ya, barat. Barat, iya. Kenapa ya? Iya, sedangkan kalau dihitung antara komposisi barat, Jakarta barat, maulnya ada berapa. Jakarta utara ada berapa, Jakarta selatan lebih padat lagi. Kan ada basura. Iya, tapi berapa banyak dibandingin utara sama barat ini gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pak, sekarang pandemi udah mulai agak terkendali ya. Iya, kita berharap bisa ini ya, semuanya ini. Bisa ilang nih. Ilang ya. Dan beralih ke endemi ya. Iya, endemi. Kalau kita kaitkan ke potensi pasar, properti ya, apartemen atau apapun yang lain. Dari pengalaman sekian lama di sebuah institusi masalah. Gimana Pak, melihat peluang ke depan setelah endemi? Iya, peluangnya sangat besar ya, saya bilangnya gitu loh. Apalagi, banyak yang sebenarnya kalau saya lihat dari industri secondary lah, kita lihat di dalam pandemi pun sebenarnya transaksi itu sangat besar. Sangat besar. Cuma tidak tercapture, yang tercapture tuh biasanya kalau pengembang besar-besar itu launching sukses besar itu yang dilihat. Tapi waktu transaksi terjadi terhadap yang secondary juga tidak tercapture. Nah, ini sebenarnya juga sangat besar, Pak. Jadi, apalagi kalau sudah endemi. Nah, endemi ini kalau saya bilang ya, nanti akan siapa yang punya strategi yang lebih dulu dan dari financial yang lebih baik juga, ya itu dia akan survive dan dia cepat gitu loh. Lebih ke mana trennya? Ke apartemen kan? Ya, trennya yang banyak kan sih, karena dorongnya di landed ya. Masih ke rumahannya gitu loh. Tapi kan tidak ada yang berani coba yang tadi saya bilang. Pandangan di sini tunggu juga mungkin. Betul, kalau itu ada mungkin bisa, ya itu. Ada sesuatu yang different. Nah, harga. Harusnya sih harga memang mau tidak mau nih kan. Material. Material semua harusnya. Kalau saya bilang nih, it's time to buy untuk membeli properti pada saat sudah pandemi mau endemi. Karena harga ini akan bergerak, Pak. Karena sekarang juga kalau kita lihat dari bahan baku juga semua besi, aluminium, kaca, lantai semua itu udah bergerak naik. Jadi kenaikan properti setelah pandemi ini, keandemi, bukan lagi normal nih. Mungkin naiknya juga kisih juga kali ya. Ya, ada naik gitu loh. Terhadap bahan baku bangunan. Dan juga terhadap demand yang ada nantinya gitu loh. Jadi akan terjadi gitu loh. Tapi di sisi lain, daya beli masih belum kuat. Ada pajak juga naik. Ya, Pak. Tapi kan orang suara itu bilang daya beli kok ada beberapa pengembang besar begitu loh. Boncing, langsung habis. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tidak ada kuat, ya semuanya sama, Pak. Tapi strateginya yang pas gitu loh, Pak. Jadi ada pengembang yang besar kok dia bisa. Ya hype terus tanpa ada pun pandemi, ada endemi gitu loh. Ya karena gini, sangat disukain gitu loh. Jadi sangat disukai di daerah situ menjadi tren gitu. Karena apalagi dengan pengaruh media sosial ini, ya itu sangat tinggi gitu loh. Dominan. Jadi itu yang akan terjadi gitu loh. Sekarang saya dengar Pak Indra juga advice juga di beberapa proyek sekarang ya. Beberapa teman-teman deploy, Pak. Ya beberapa teman-teman ada yang ini saya membantu brainstorming, ya advice lah gitu loh, Pak. Jadi... Gak ada yang bener-bener ngajak untuk ikut gabung, Pak. Saya yakin itu penawaran banyak. Ya sejauh ini sih, ya gak tahu ya saya juga mungkin tangga pandemi ya. Jadi belum ada yang sampai ini dan memang saya juga ingin fokus di apa, mandiri gitu sebagai pemeran anti-properti juga. Saya pikir satu pandemi juga, terus mau transfernya berapa, ini gak berani. Ya, ya saya jalani aja Pak mengalir gitu loh. Ya, ya itu dari sisi apa, pemasaran terutama properti ya. Ya, sampai sekarang ini juga karena dari beberapa teman, apa dari perusahaan juga yang pernah saya jalanin gitu. Terus juga bingung saya kemana gitu. Saya pernah diusukan ke perusahaan, perusahaan A. Iya, iya, iya. Iya, 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 kenapa saya ada di sini, Pak. Iya, makanya ini... Corridor property, ini saya di korridor property aja. Di korridor property ya, kan mudah-mudahan ini terjawab, Pak. Terjawab. Pertanyaan teman-teman selama ini ya, setelah ini mungkin, oh Pak Indra ternyata sekarang di sini. Tapi saya mau tanya lagi, ada keunikan Pak Indra dulu ya. Nah, menurut saya sih begitu, begitu apa, piawa ini, apa ya, berteman dengan media ya, untuk tentunya untuk mendorong apa, proyek ya. Saya dengar termasuk ke sini dulu ya, Pak Indra rajin dulu silaturahmi ya, bukan hanya lebaran aja gitu, datang ke kantor-kantor media gitu ya. Iya. Apa yang kepikiran Pak Iwaut itu? Ya, karena silaturahmi dengan teman-teman media, tanpa media, ya kita mungkin tidak mungkin jadi besar dan dikenal. Dan nilai plus poin daripada proyek kita juga tidak juga ter-absorb ke publik yang lain gitu. Walaupun nanti kadang-kadang ada berita yang kurang dalam satu industri itu biasa ya. Tapi kalau kita lawan bukan dengan menutup, tapi dengan mengembangkan berita yang baik, dia akan timbul berita yang baik juga. Ya, ya gitu loh. Dan teman-teman media ya sangat membantu, ya kan. Terus saya di industri saya, di perusahaan saya yang lama, ya itu sangat membantu. Ya kan, karena tanpa sadar satu perusahaan itu bisa besar, ya itu juga kejelian daripada tim manajemen, terutama chief officer, apa, CEO-nya gitu loh ya tuh, chairman-nya. Juga, ya tim-nya juga bisa kita melobby misalnya teman-teman media. Ya, karena saya lihat ya teman-teman media lah yang mengangkat kita, ya baik dari sisi propertinya, dari perusahaan, ya gitu. Dan itu pak tiwa rasakan ya. Ya, dan saya juga dulu selalu kombinasi sih, antara media dan seperti PR-nya, industri properti ini, teman-teman dari koridor agent properti, ya kan, karena teman-teman penjualannya, itu harus diparengi pak. Itu dua striker yang sangat baik, gitu, di dalamnya. Itu mungkin kunci keberhasilan dulu, ya. Salah satu, ya. Salah satu, dan yang lain juga riset tadi saya bilang. Oke, riset. Ya itu, jadi itu harus kita lakukan, gitu. Jadi, ya kita harus betul-betul melihatlah, dan komunikasi dengan tim juga, ya. Tapi semualah, kembali lagi, solite itu dari tim lah pak, gitu loh, ya kan. Terutama juga yang mengarahkan juga, saat itu, gitu. Oke, pucuknya ya? Itu, itu harus punya visi pak, yang betul-betul direct visi, gitu loh. Terus yang menjalankan itu, bisa sama lah, gitu. Di Podomoro mungkin Pak Tri ya? Ya, saat itu beliau lah yang memang saat itu yang memberikan visi Cakrawala ke depannya. Nah, kita dari sisi profesional tinggal mengarahkan tim semuanya untuk bergerak mengarah visi itu, gitu loh. Nah, itu. Pak Iwan, selama di Podomoro ya? Proyek mana yang buat Pak Indra paling, ini nggak akan lupa, gitu kan, selama masih di, apa, di koridor properti. Proyek kemana, Pak? Ya, kalau proyek sih, yang saya nggak pernah lupa waktu saat itu, ya di Mediterania Garden, yang pertama. Cuma nggak di? Yang di Tanjung Duren. Tanjung Duren, kenapa? Nah, itu karena kurang lebih unitnya sekitar 2.500, tapi bisa di, kita selesaikan dalam waktu 1 bulan setengah. Oh, dan memang laris, perjualannya bagus, pembangunannya juga cepat. Cepat, ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, itu adalah riset kita, Pak. Riset kita, koridor sekelilingnya. Karena saya di dulu situ cuma menghitung bahwa di situ ada kampus, ada 5-6 kampus, dan jumlah mahasiswanya saya ngeceknya gampang. Saya ke kampus, penerimaan itu berapa setiap ini. Oke. Nah, di situ saya lihat hampir 100 ribu setiap tahun. Berarti Captive itu kalau saya dapat 10% aja itu. Habis, sudah. Dan kenyataan memang yang beli orang tua, orang tua di sana. Ya, orang tua, mahasiswa. Nah, itu unik, bahwa itu di daerah Jakarta Barat. Tapi kalau kita lihat profilnya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Biasanya properti Jakarta Barat, biasanya suruh di Jakarta Barat. Tapi di situ saat itu. Itulah sih kalau Pak Indra nanya, mana paling berkesan selama salah satunya ya. Semua sih berkesan, punya lebih, punya kurang lah setiap properti. Saya nikmatin sih, Pak. Gitu loh waktu itu. Karena saya enjoy. Oke. Saya enjoy gitu loh. Karena memang passionnya. Passionnya, karena saya dari dulu nggak pernah keluar dari koridor properti gitu loh. Sekarang juga saya di luar juga belajar terus, Pak. Karena zaman maju, teman-teman juga semakin maju gitu loh. Ya, cuman memang tetap harus ada yang meriset yang baik dan koridornya. Bener nih, pas kayak Pak Indra nih, koridor properti. Koridurnya tuh harus di pas, di koridor yang pas gitu loh. Oke. Banyak yang dulu lakukan di koridor yang tidak pas. Yang salah ya. Yang salah gitu loh. Kalau Bapak amatin, Bapak lihat, banyak sekeliling apartemen di pinggir-pinggir kota kosong. Hmm, 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 hmm. Yaitu. Ya, oke. Pak Iwa tadi beberapa poin penting sekali tuh buat temen-temen developer ya. Iya. Riset. Terus apa, fokus. Fokus ya. Nah, untuk menjelang demi ini, tadi Pak Iwa ini time to buy nih buat masyarakat, konsumen, investor ya. Iya. Mungkin ada nasihat-nasihat khusus nih buat mereka, lokasi dimana sekarang yang menurut Pak Iwa yang perlu diintip-intip nih kelihatannya ke depan akan bagus. Iya kalau saya lihat sih, saya lihat sih seluruh daerah di Indonesia juga punya potensi ya Pak, punya potensi. Iya, tapi kita bagaimana melihat koridor mana yang memang betul-betul menjadi, jangan sampai yang sudah memang menjadi istilah saya tuh sudah masa di, apa, mataharinya tuh sudah mulai terbenam, mulai mau turun. Seperti dimana? Iya kalau mataharinya masih mau pagi, nah itu, itu kita ini gitu loh. Iya kan, nah itu, itu yang sangat baik gitu loh. Misalnya kalau Bapak lihat kayak misalnya di Bali, ya kan di Bali beberapa bulan lalu saya amati, di daerah satu tertentu itu sudah ditinggalkan. Tapi sekarang lagi hype lagi di daerah canggung misalnya. Nah, padahal di daerah sana karakteristiknya ya berbeda kalau saya bilang, jalan kecil apa segala macem gitu loh. Betul, betul. Tapi menjadi hype ya karena mungkin, ya tadi saya bilang peran media. Investor melirik, investor tidak akan Pak, investor lo paling rajin melihat inilah Pak. Bagaimana perkembangannya, makanya tadi saya bilang media itu sangat penting. Iya, iya. Gitu loh, kalau teman-teman media bilang ini bagus, ya ini, ini gitu loh. Itu mempengaruhi investor. Sangat mengaruhi, ya untuk mengambil keputusan gitu loh. Iya kan. Dan juga memang ada di beberapa daerah ya mungkin kalau yang skalanya scale, big scale daripada kota mandiri. Ya memang yang diperlukan adalah sesuatu itu adalah yang baru dalam setahun dua sampai tiga. Baru itu dalam arti facility. Iya, iya. Jadi ada hype yang baru, hype yang baru kan setiap manusia kan pengen yang baru Pak. Nah itu ya kadang-kadang kerepotan daripada pengembang menciptakan yang baru. Tapi kalau ada yang menciptakan baru itu pasar lu akan terus. Oke, nah ini konsep back to city yang dulu sukses ya. Dengan rencana IKN, kira-kira buat Jakarta masih menarik gak? Menarik sih. Tetap menarik. Menarik, sangat menarik gitu loh. Jadi Jakarta tetap menjadi satu magnet gitu loh. Karena kalau konsep IKN adalah ya istilahnya seperti di kita beberapa negara kan juga ada ibu kotanya kan. Seperti Australia kan ada Canberra kan. Ya menarik juga untuk diplomatik pada kesana gitu loh. Tapi untuk bisnis ya mungkin tetap di Jakarta. Tetap di Jakarta ini gak ada pengaruhnya? Menurut saya sih gak ada ya. Gak ada. Atau justru mana lebih fokus sebagai kota? Lebih fokus. Lebih fokus. Malah kalau itu bisa menghidupkan dua kota. Ya di IKN juga hidup mulain. Ya mungkin ada kepentingan daripada bisnis, kepentingan apa. Ya punya rumah juga di sana. Juga di sini juga tetap ada. Gitu loh. Pastilah. Oke. Jadi mungkin investor yang sudah invest di properti di Jakarta tidak perlu juga worry juga bahwa hanya akan turun. Pernah banyak juga pertanyaan ke kita itu Pak Ewa. Wah ini mau pindah ke ibu kota nih kalian. Dulu saya punya apartemen di ini kira-kira beli jual gak? Ya enggak pak. Kalau saya bilang tetap menarik. Tetap menarik. Menarik ya gitu loh. Jadi destinasi gitu loh. Oke ini kita udah di ujung acara kita. Pak Ewa luar biasa. Terima kasih. Ketemu sama narasumber yang tepat. Jadi gak ada pertanyaan yang gak dilewati di sementara. Oke pak Ewa. Terima kasih banyak waktunya. Iya. Sempatannya. Iya. Mudah-mudahan makin sukses. Terima kasih pak. Iya. Dan makin mudah. Makin mudah. Amin. Terima kasih banyak ya. Makasih. Pak Ewa sukses terus. Sama-sama pak. Iya. Siap. Ini kalau gak kita batasin waktunya mungkin bisa banyak lagi ya. Kita akan bertemu lagi nih pak Ewa. Boleh. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam properti. Salam properti. Salam properti. Salam socialist. Artauahmatullahi wabarakatuhoti. Salam zostawak